assalamualaikum teman-teman mama semua gimana kabarnya mudah-mudahan sehat-sehat semua ya teman-teman amin kali ini mama sama bang arif membuat nasi goreng ya teman-teman ya ini bumbunya ya sini mama ada bawang putih bawang merah cabe sama tomat ya teman-teman ya sini kami mulai mengiris ya tuh bang arif lagi ngaduk-ngaduk kasih ya teman-teman ya buat mecah-mecahin soalnya nasinya nasi kemarin ya teman-teman tuh keras ya melengkol-lengkol ya sekarang kita buat sarapan ya teman-teman ya ini dia mau potong-potong bumbunya ya teman-teman ya ini bawangnya bawang merah bawang putih cabe nanti kami mau tambahkan ini dia telur ya teman-teman ya ini sarapan buat keluarga rosso ya ini dia bahan-bahannya udah mau potong-potong ya teman-teman ya nih bawang merah bawang putih cabe merah tomat ini Mama tambahkan nanti daun bawang sama seledri sedikit ya sini Mama mau cari Mama mau tambahkan nih ada ayam sisaan kemarin ya ayam sisa jualan ya teman-teman bisa dipakai buat nasi goreng ya di sini juga ada timun ya teman-teman ya Mama tambahkan timun nanti ya gunakan yang seadanya ya teman-teman ya tuh mau Mama iris-iris sedikit ayamnya ya ini mau Mama iris-iris ayamnya ya seperti ini aja daripada nggak dipakai ya teman-teman bisa digunakan ya sudah ya cukup segini ya sekarang kita mulai masak ya teman-teman sekarang Mama coba nyalain kompornya teman-teman ya ini aja ya itu ya soalnya nggak bisa dicetekin lagi kompornya teman-teman minyaknya ditepati sedikit aja masukkan dulu bawangnya ya tuh mau goreng bawang dulu ini bawangnya udah harum sama tambahkan cabe sama tomatnya ya temen-temen ya diomping teman-temen juga makan ayamnya ya temen-temen ya tuh ayamnya sih udah matang banget ya temen-temen ya memasukkan semurnya ya telurnya masuk satu lagi juga itu Mama tambahkan daun bawangnya ya selainnya langsung sedikit sedikit masukkan nasinya nasinya udah di pecah-pecah sama Bang Arief ya ini nasinya sisa banyak karena nggak ada yang makan malam temen-temen ini nasinya udah mau matang ya temen-temen ya ini Mama mau tambahin garamnya setengah sendok ya garam nanti Mama mau tambahin masako bubuk satu ya ini udah matang ya temen-temen ya nasi goreng kita ya ini Mama punya kecap sedikit ya mau Mama tambahin kecap sedikit ya kecapnya juga habis ya temen-temen ya tuh Bang Arief lagi nyalain kompor ya temen-temen ya Bang Arief mau buat kopi ya kompornya nggak bisa nyala eh Bang Arief nggak tahu temen-temen gasnya nggak ada tabung gasnya ini dia nasi goreng buatan Mama sama Bang Arief udah selesai ya temen-temen ya biarpun kurang kecap sedikit nggak papa ya udah enak ya tuh Bang Arief enak lagi makan ya enak banget jangan lupa like subscribe komen dan share ya temen-temen jangan lupa like komen yang salam temen-temen ya Assalamualaikum assalamualaikum